Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun sayangnya adalah, tidak semua orang mengerti dan memahami hal tersebut, sehingga pesan dari alam semesta tersebut hanya akan terlewat dan diabaikan begitu saja. Apabila alam semesta ingin memberikan pesan dari sang pencipta, maka salah satu pembawa pesan yang sering dipakai ialah hewan yang ada di sekitar kita. Di mana di dalam judul video kali ini, kita akan membahas mengenai jangkrik dan kaki seribu yang masuk ke dalam rumah, yang merupakan sebagai pertanda dari alam semesta. Berikut pertanda jangkrik masuk ke dalam rumah. 1. Bisa dilihat berdasarkan waktunya, yaitu pagi, siang, atau di malam hari. Jika Anda menemukan seekor jangkrik yang masuk ke dalam rumah di waktu pagi hari, maka maknanya adalah, Anda akan memperoleh berbagai kemudahan dalam bekerja atau mencari nafkah. Lalu apabila jangkrik tersebut masuk ke dalam rumah pada saat siang hingga menjelang sore hari, maka maknanya adalah, akan datang suatu pertolongan dari pihak lain, untuk menyelesaikan masalah yang menjerat Anda selama ini. Dan yang harus diwaspadai adalah, jangkrik yang masuk rumah pada waktu malam hari. Sebab hal itu bermakna, Anda harus lebih waspada dalam menjalani kehidupan, karena tidak semua yang terlihat baik, adalah benar-benar baik. 2. Akan adanya peningkatan dalam keberuntungan dan juga rezeki Keberadaan seekor jangkrik di dalam rumah oleh para spiritualis pada zaman dahulu, sering dikaitkan dengan adanya peningkatan dalam hal rezeki. Dan hal itu juga semakin dikuatkan, apabila jangkrik yang masuk ke dalam rumah Anda tepat berada di bagian dapur. 3. Sebagai pertanda, perlindungan terhadap makhluk halus Jangkrik merupakan hewan yang bisa menakuti dan mengusir makhluk halus apabila dipelihara di dalam rumah, yaitu karena suaranya yang sangat nyaring. Oleh sebab itu, jika Anda mendengar ada suara jangkrik di area manapun di dalam rumah, maka bisa dipastikan jangkrik tersebut sedang menghalau energi negatif yang bisa menyebabkan kesialan dan petaka. 4. Akan datangnya kemakmuran dan umur panjang bagi para penghuni rumah Jika di rumah Anda terdapat jangkrik yang berwarna keputihan, dan dari segi ukurannya tidak sebesar jangkrik yang berwarna hitam, maka biarkanlah dan jangan usir hewan tersebut. Sebab oleh orang Jawa, jenis jangkrik ini biasa disebut dengan jangkrik upo atau jangkrik nasi yang membawa kebaikan. Jangkrik upo atau jangkrik nasi dipercaya merupakan simbol dari kelimpahan pangan yang akan Anda peroleh. Bahkan, jika ada jangkrik upo yang betah tinggal di dalam rumah Anda jika dilihat dari ilmu Feng Shui, maka hal itu menandakan bahwa seisi rumah tersebut akan dinaungi oleh kesehatan yang baik, dan juga umur yang panjang. 5. Akan datangnya orang yang membawa kabar baik Apabila ada seekor jangkrik yang masuk ke area ruang tamu Anda, maka selain menjadi tanda akan adanya orang yang membawa kabar bagus, juga memiliki makna lain yang juga tidak kalah baik. Yaitu bahwa dalam waktu dekat, akan datang nasib baik kepada Anda, dan nasib baik tersebut juga akan bisa menular kepada orang-orang di sekitar. 6. Akan datangnya kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga Pertanda yang demikian ini berasal dari adanya jangkrik yang masuk ke dalam kamar tidur Anda. Selain membawa makna akan datangnya kebahagiaan kehidupan rumah tangga, ternyata jangkrik di kamar juga menjadi sebuah pertanda, bahwa pasangan Anda akan mendapatkan rezeki nomplok yang lumayan besar. 7. Memperoleh kebahagiaan namun hanya sementara saja Waspadalah jika Anda menemukan seekor jangkrik di dalam kamar mandi, karena hal tersebut mengandung makna peringatan, yaitu bisa jadi kebahagiaan yang sedang dinikmati saat ini, ternyata diperoleh dari penderitaan orang lain, dan tentunya hal itu hanya akan membawa kesenangan sesaat saja, dengan konsekuensi yang cukup panjang. 8. Akan datangnya suatu masalah dalam hal tertentu Pertanda yang kurang baik ini ditunjukkan dengan adanya seekor jangkrik yang mati di dalam rumah. Yaitu bisa jadi Anda atau penghuni rumah yang lain, akan mengalami masalah keuangan, adanya gagal panen, penurunan dalam kesehatan, kegagalan dalam asmara, dan lain sebagainya yang berkonotasi negatif. Setelah kita membahas pertanda jangkrik masuk rumah, sesuai janji admin akan membahas pertanda kaki seribu masuk rumah. Namun agar para penonton setia mayora media tidak gagal paham, perlu admin tegaskan, bahwa kaki seribu yang dimaksud bukanlah kelabang, melainkan luing. Berikut, pertanda kaki seribu masuk ke dalam rumah. 1. Dibedakan berdasarkan waktunya, yaitu pagi, siang, dan malam hari Jika ada kaki seribu masuk ke dalam rumah pada waktu pagi hari, maka maknanya adalah, Anda akan berhasil mencapai tujuan hanya dengan pertolongan dari orang lain saja. Oleh sebab itu, jika Anda saat ini sedang berjuang dan mengalami pertanda ini, maka jangan pernah abaikan bantuan dari orang lain, meskipun merasa tidak membutuhkannya. Kemudian jika kaki seribu masuk ke dalam rumah pada waktu siang hingga sore hari, maka maknanya adalah, dalam menjalani hidup ini Anda harus tetap semangat dan tidak boleh berputus asa. Sebab ketika satu jalan tertutup, maka ada seribu jalan lain yang akan terbuka. Sedangkan pertanda kaki seribu masuk rumah di malam hari, dianggap sebagai jelmaan dari jin negatif yang sering dipakai sebagai media pembawa ilmu hitam, sehingga jika Anda sering menemukan hewan ini di malam hari, maka jangan heran jika kemudian muncul banyak keanehan di dalam rumah Anda, mulai dari sering bermimpi buruk, hawa yang panas, sakit mendadak, dan lain sebagainya. 2. Anda akan mengalami pemulihan yang relatif lebih cepat Jika saat ini Anda sedang terluka, baik itu luka secara fisik maupun emosional, maka dengan masuknya kaki seribu di dalam rumah merupakan pertanda yang sangat baik. Yaitu Anda akan mengalami proses pemulihan yang lebih cepat. 3. Anda harus mempertahankan dan mensyukuri segala sesuatu yang sudah dimiliki Jika melihat kaki seribu yang menggulungkan tubuhnya di dalam rumah, entah dimanapun lokasinya, maka hal itu adalah pesan dari alam semesta agar Anda senantiasa memegang erat dan mensyukuri segala sesuatu yang sudah dimiliki. Misalnya adalah pasangan hidup yang setia, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang mapan, dan lain hal sebagainya. 4. Anda harus bisa melepaskan segala beban di masa lampau Bila Anda menemukan seekor kaki seribu yang mati di dalam rumah, bukanlah suatu kebetulan saja. Sebab hal itu merupakan pesan semesta agar Anda harus lebih ikhlas lagi untuk melepaskan apa yang menjadi beban di masa lalu. Jika hal ini terkait dengan kesalahan, maka Anda harus bisa memaafkan atau juga berani meminta maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.